Hai guys, selamat datang kembali di channel DJB Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara mengganti RAM Ataupun NVMe SSD dari IdeaPad versi ketiga yang slim Oke langsung saja kita buka bagian belakangnya Jadi ada beberapa script yang harus dibuka Dan untuk membukanya selanjutnya harus memakai Alat pembantu untuk membuka dan saya memakai kartu Jadi kartu yang keras saja Langsung saja kita buka, jadi hati-hati Tiap bisa benda yang tajam seperti pisah ataupun penggaris ini Karena dapat merusak bagian sampingnya Kita coba cek dulu, ini dia bagian yang akan kita buka Jadi untuk scriptnya ini, script yang model standar Yang bentuknya plus, jadi aman, sangat mudah untuk dilakukan Dan pastikan yang model memakai magnet biar cepat prosesnya Biar tinggal ditarik Setelah diputar, kita langsung angkat seperti ini Dan dikumpulin Biar tidak mudah hilang Karena setiap script ini berbeda-beda Dia punya ukurannya Di bagian atas ini Nanti kita coba cek apakah ada perbedaannya atau tidak Kita coba buka dulu Oke, sambil ditaruh saja Oke, sepertinya sama ukurannya Jadi bagus, jika ada yang hilang Bisa dengan mudah Bisa ditukar ke sisi yang lain Oke Coba kita lihat sisi depannya Apakah sama atau tidak Ukuran Oke, sisi depannya lebih pendek Jadi yang sisi depan Ukuran scriptnya lebih pendek Dibandingkan yang tengah dan yang atasnya Oke Dan yang depan juga lebih banyak Totalnya ada 4 Nah, ini dia bagian yang paling sulit Sekarang kita harus mengangkat covernya Jadi kalau untuk saya Tekniknya dari bagian yang paling mudah Celahnya di sini Jadi bagian cover Yang mendekati antara cover belakang Dengan hinge yang bagian ke layar Di sini ada celah untuk kisi-kisi fan Jadi di sini kita buka Jadi kita geser Sampai ada bunyi ceklek Perlahan Jangan sampai dia merusak Oke Oke Jadi di sini ada bagian clipnya juga Jadi jika sudah mentok saat mau digeser Kita tekan ke atas Oke, sekarang kita ke bagian yang depannya Oke, tadi terdengar Setelah clipnya kebuka lagi Kita putar Kita putar Pelan-pelan Ya Kita tahan Oke, bagian shaping yang terakhir Oke Sudah terbuka Bagian covernya Dan bagian dalamnya Seperti ini Bisa dilihat dahulu Dan bagian covernya Ini dia Bagian dalamnya Ada bagian pengantar panas juga Ini full plastik Oke, lanjut bagian yang kita mau tambahkan RAM-nya Untuk baterainya Untuk baterainya kita sekalian Inspeksi dulu Baterainya Thailand Buatan Thailand Buatan apa ini? Buatan China ini Untuk baterainya 3.920 mAh Kayak sekali Baterai laptop Sekarang bisa kalah Dengan baterai handphone Yang sampai 6.000 Atau 7.000 Baterainya Andaikan bisa sampai 6.000 Bisa lebih awet Di sini NVMe-nya Untuk yang Ideaslim Versi 3 ini 3i Yang saya Buka Maka Intel Jadi bagus Bisa di-upgrade Sekarang bisa ada yang sampai 2TB Namun hanya ada 1 slot Seperti ini Baterai CMOS-nya Untuk Wireless Adapternya Fan-nya Kisih-kisih-nya Sangat tipis sekali ini Yang tipis terbaru Dan untuk RAM-nya Jadi RAM utamanya itu Disolder Seperti ini Jadi sayang sekali 4GB ini sudah mati Disolder Tapi bisa di-upgrade Jadi kita Hanya bisa menambahkan 1 slot saja Maksimum sekarang bisa sampai 16GB Dan saya bakal tes ini Pakai Samsung yang 4GB dulu Kita coba tes Jadi Kita coba paskan Oh Posisinya kebalik Seperti ini Jadi paskan Sampai sudah masuk Seperti ini Baru kita tekan ke bawah Sampai dia bunyi klik Oke Kita tutup dulu covernya Di bagian bawahnya Ada speaker 2 Namun tidak ada karet-karet Pinggiran yang untuk Melindungi air masuk Tapi tidak ada masalah Karena memang Ini tidak ada sertifikat IP Kita coba Nyalakan dulu Sebelum kita Tutup Oke Kita coba Tes Kita coba Nyalakan Disini posisi sudah nyala Coba kita Cek Tunggu Apakah Masih loading Oke Ternyata tadi masih loading Saya dari awal sudah matikan Saya nyalakan Masukan RAM Dia langsung posisinya on Jadi menarik juga ini Posisi langsung on Apakah dia detect Jadi sudah masuk ke BIOS Tadi belum sempat Langsung dia masuk Karena sangat cepat Prosesnya Kita coba Dati task manager Apakah terbaca Dari RAM yang Bawanya 4GB Menjadi 8GB Oke Disini Terlihat RAMnya 8GB Terus Terus Disini Yang RAMnya Karena dua-duanya sama Speednya jadi 266 Pakai 2 Case-nya jadi Makin besar Kita coba Cek untuk GPU-nya Apakah Meningkat Ya GPU-nya tadi Bawaannya 1,9 Meningkat menjadi 3,9 Jadi grafisnya Pastinya lebih lancar Dibandingkan Memakai RAM yang 4GB Oke jadi Memang untuk Membeli 4GB Lebih baik Di upgrade ke 8 Ataupun langsung Beli 8GB Bawaannya Bisa Di upgrade lagi Yang lebih besar Tambah 16 Menjadi 24 Biar lebih Besar RAMnya Untuk Keperluan Jangan panjang Terima kasih telah menonton Selalu bantu channel Klik tombol like Klik tombol subscribe Klik tombol lonceng Untuk notifikasi Dan bantu follow IG Facebook kami Didatang Jual Beli